5, 4, 3, 2, 1, 0 Halo adik-adik semuanya Selamat datang di channel youtube Kak Citra Dimana channel youtube Kak Citra ini penuh dengan video pembelajaran Untuk membantu kalian dalam belajar di rumah kalian masing-masing Hari ini kita akan belajar di tema 2, subtema 2 pembelajaran yang kelima Mari adik-adik semuanya kita belajar dengan penuh semangat Taukah kamu domba adalah hewan yang masih satu keluarga dengan kambing Domba mirip kambing namun memiliki bulu yang tebal Bulunya biasanya dijadikan benang wol Daging domba dapat diambil manfaatnya Biasanya bisa diolah menjadi gulai atau menjadi sate dan lain sebagainya Nah ini adalah domba Domba itu hampir sama dengan kambing Tapi bedanya itu domba memiliki bulu yang sangat tebal adik-adik Nah bulunya ini bisa dijadikan benang wol Lalu benang wol itu sendiri juga bisa dijadikan pakaian untuk manusia Selain dimanfaatkan bulunya Ternyata domba ini juga dimanfaatkan dagingnya Bisa dimasak oleh manusia Susunlah kata-kata di bawah ini Sehingga menjadi sebuah pesan moral Yang terdapat pada dongeng anak gembala dan serigala Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mendengarkan Tentang dongeng anak gembala dan serigala Bagaimana kalau anak-anak domba ini Anak domba ini suka berbohong Suka menipu warga di kampungnya Bahwa dombanya dimakan serigala Padahal tidak ada serigala yang memakannya Sampai pada akhirnya Datanglah serigala beneran adik-adik memakan dombanya Dan ketika dia meminta tolong kepada warga kampungnya Warga kampungnya sudah tidak percaya lagi Kepada anak gembala Nah pesan moral apa yang terdapat pada dongeng tersebut? Nah disini ada kata-kata yang diajak nih Yang merupakan pesan moral dari dongeng tersebut Kira-kira pesan moralnya apa ya? Nah Kak Citra disini kasih clue buat adik-adik nih Kata pertama adalah pembohong Ayo coba adik-adik disusun ya Ada kata lagi Tidak pembohong dipercayai akan pernah mereka berkata walaupun benar Ya pesan moral dari dongeng anak gembala dan serigala adalah Pembohong tidak akan pernah dipercayai lagi Walaupun mereka berkata benar Jadi adik-adik jangan jadi pembohong ya Itu tidak baik dan orang tidak akan percaya kepada kita Setiap hari Benny memberikan makanan kepada ayam-ayamnya Benny juga membantu ayah membersihkan kandang ayam Ayam-ayamnya sudah menghasilkan telur, daging dan suara yang indah Benny berpikir ayam akan senang jika kandangnya bersih Di sekolah Benny juga selalu berbuat baik Ia sering membantu teman yang terjatuh supaya berdiri kembali Kita perlu bersikap baik kepada sesama manusia Kita akan merasa senang jika ada orang lain yang menolong kita Orang lain pun akan merasakan senang jika kita membantu mereka Bersikap baik kepada sesama manusia adalah bentuk pengamalan Pancasila Tepatnya adalah pengamalan sila kedua Pancasila Yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab Nah ini adalah contoh sikap Benny yang mengamalkan sila kedua Pancasila Di mana dia bersikap baik kepada hewan, kepada temannya, kepada orang-orang di sekitarnya Nah adik-adik tentu kalian masih ingat sila kedua itu bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab Simbolnya adalah rantai Nah disini adik-adik ayo kita bersikap baik kepada semua makhluk hidup Diskusikan dengan temanmu sikap baik apa saja yang telah kalian lakukan Tuliskan sikap-sikap baik yang telah dilakukan pada tempat yang tersedia Nah di buku adik-adik ada tabel seperti ini nih Di buku tematik adik-adik Nah coba isi atau kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing Sikap baik yang telah kamu lakukan Dan sikap baik yang pernah temanmu lakukan Jadi adik-adik harus mengamati orang lain pernah berbuat baik apa ya Dan aku pernah berbuat baik apa Coba kalian tuliskan di buku tulis kalian masing-masing Benny sedang mengerjakan PR Matematika Ternyata soal-soalnya tentang perkalian Ia teringat tentang cara menyimpan anak ayamnya di kandang Ia bisa membaginya dalam beberapa kelompok Nah disini Benny sedang mengerjakan PR Ayo kita bantu Benny mengerjakan PRnya Sesuai dengan sifat pertukaran pada perkalian Nah disini yang pertama ada perkalian Titik-titik dikali 5 sama dengan titik-titik dikali 7 Nah otomatis disini karena ini berhubungan dengan sifat pertukaran Maka titik-titik dikali 5 ini artinya itu sama dengan Ya 7 dikali 5 Maka sebaliknya sama dengan titik-titik dikali 7 Ya 5 dikali 7 Soal berikutnya adalah 9 dikali titik-titik Sama dengan 6 dikali titik-titik Nah disini ada angka 6 disini belum ada Padahal ini tandanya sama dengan Berarti nanti hasilnya akan sama Berarti 9 dikali 6 Lalu pertukarannya berarti disini 6 dikali 9 Karena sifat pertukaran pada perkalian itu Nanti hasilnya juga sama 7 dikali 5 itu 35 5 dikali 7 juga 35 Begitu juga dengan 9 dikali 6 9 dikali 6 itu 54 Kebalikannya 6 dikali 9 berapa Kak Citra? 6 dikali 9 juga 54 Lalu soal yang ketiga Titik-titik dikali 5 sama dengan titik-titik dikali 5 Aduh kan gak ada angka yang berbeda Berarti ini angka yang sama adik-adik Berarti 5 dikali 5 sama dengan ya 5 dikali 5 Ini sama-sama hasilnya 25 Soal nomor 4 6 dikali titik-titik sama dengan 7 dikali titik-titik Berarti 6 dikali berapa adik-adik? Ya 6nya dikali 7 Lalu 7nya dikali Ya 7nya dikali 6 Jadi 6 dikali 7 itu 42 Dan 7 dikali 6 juga 42 Soal nomor 5 Titik-titik dikali 3 sama dengan titik-titik dikali 7 Berarti yang depan berapa? Ya 7 dikali 3 sama dengan 3 dikali 7 Itu adalah sifat pertukaran pada perkalian Mudah sekali bukan? Demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di mata pelajaran tematik tema 2 Subtema 2 pembelajaran yang kelima Untuk adik-adik yang duduk di kelas 3 Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya Untuk adik-adik semuanya belajar Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa kembali di video selanjutnya Sampai jumpa kembali di video selanjutnya Terima kasih